selamat menikmati dan adverbial of time itu datang atau ditempatkan setelah subjek dan verb contoh pertama he studies english here dan yang kedua he studies in the morning, jadi yang kedua tanpa adverbial place, yang pertama tanpa adverbial of time tetapi bila kita ingin menaruh kedua kata keterangan tersebut he studies english here in the morning jadi yang pertama adalah subjek dan verb kemudian adverbial of place dan kemudian adverbial of time dan contoh yang ketiga he comes to class at 9 am he practice in class everyday nah jadi jelas ya kalau kita ingin menempatkan kata keterangan tempatan keterangan waktu kita menaruhnya setelah subjek dan verb kemudian keterangan tempat terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan keterangan waktu oke cukup sampai disini pertemuan kita di lesson 3 kita akan bertemu lagi di lesson-lesson selanjutnya bye bye